Ini saat atlet-atlet BP Kusuma Tangkas mempraktekkan teknik netting forehand silang dalam kondisi berlari. Anak kecil seperti ini saja bisa melakukan netting forehand silang. Ayo bapak-bapak dan pemain dewasa, belajar yang betul. Ini untuk pemain ganda, jadi siapnya di T. Ini untuk main single, karena siapnya di tengah. Di video ini akan saya tunjukkan banyak cara untuk melakukan netting forehand silang. Halo pemain badminton di seluruh dunia, salam olahraga. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Saya harapkan demikian, dan tetaplah selalu menjaga kesehatan di tengah-tengah menyebarnya virus COVID-19 ke seluruh dunia. Selama sebulan yang lalu, saya memberikan pelatihan banyak sekali tentang pukulan-pukulan yang keras. Misalnya teknik smash itu ada tiga, kemudian teknik defense itu ada berbagai macam. Kenapa penting teknik smash dan teknik defense? Karena biasanya kalian saat ini yang sudah berusia dewasa atau bapak-bapak, sukanya adalah bermain ganda. Dan dua kelompok teknik itu, yakni teknik smash dan teknik defense, itu merupakan komponen yang penting di dalam permainan ganda. Tapi respon dari para pemain yang belajar dari channel ini, atau subscribers, mereka mengeluhkan tentang kesulitan dalam melakukan pukulan yang keras. Tentu saja kalian tidak akan bisa melakukan teknik badminton yang jenis pukulan keras, karena otot tangan kalian belum terlatih dengan baik. Bagi kalian yang belum mempunyai kekuatan di tiga otot inti tangan kalian, kalian bisa belajar dari video yang sudah saya buatkan di link seperti ini. Di atas ini ya, kalian klik di situ. Itu cara untuk menguatkan otot tangan. Di sela-sela saya membuat teknik pukulan yang keras, saya juga menyertakan beberapa video tentang strategi dan cara bermain ganda. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata pemain yang dulunya belum pernah ikut klub atau berlatih di klub resmi, mereka tidak akan mengerti cara atau aturan bermain ganda. Sehingga banyak sekali subscribers atau pemain yang merasa tertekan hati atau perasaannya, akibat dia selalu diomelin atau dimarahin oleh partner yang ada di belakang, yang menginstruksikan agar dia berada di depan terus. Saya sempat melakukan survei kepada beberapa pemain yang ada di sekitar saya, yang mempunyai sifat atau keinginan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dia selalu menginstruksikan kepada partnernya agar selalu menjaga di area depan. Ketika saya tanya kenapa harus menginstruksikan partner untuk jaga di depan, dia bilang bahwa karena partner saya belum mempunyai defense yang kuat, sehingga kalau disemesh oleh lawan akan ketinggalan poinnya. Ada juga yang menjawab, karena partner saya tidak bisa melakukan semesan keras, sehingga ketika mendapat bola di posisi belakang, dia tidak bisa membunuh. Segeralah introspeksi bagi kalian yang sering mendapatkan amarah dari partner yang menginstruksikan agar kalian berada di depan. Itu berarti kalian belum mempunyai kekuatan untuk melakukan semes yang membunuh, atau mungkin juga dianggap bahwa defense kalian belum kuat. Jadi kalian belajar sungguh-sungguh di channel ini, ada teknik semes, ada teknik defense, dan banyak sekali yang lainnya. Sekarang bagaimana jika kalian diinstruksikan untuk menjaga di depan, kalian akan tetap kena marah nantinya, kalau saat kalian berada di depan, kalian mengangkat bolanya, tidak melakukan netting atau melakukan placing. Sama saja, kalian tidak di depan kena marah, kalian di depan juga kena marah. Kenapa seperti itu? Karena kalian mungkin belum tahu apa yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan bola yang mengarah ke diri kalian. Jadi kesalahan utama pemain ganda adalah pada saat dia menerima bola yang diturunkan dari lawan, misalnya lawan melakukan drop shot, misalkan lawan melakukan chop, maka kalian seringkali mengangkat. Itu adalah satu kesalahan yang fatal. Seringkali saya juga memberikan pengarahan kepada atlet saya ketika dia melakukan hal serupa. Kenapa seperti itu? Karena saya anggap yang mengangkat bola dalam sebuah permainan ganda, itu adalah menantang maut. Nah, karena dilema yang dialami oleh pemain depan, yang selalu diinstruksikan untuk maju ke depan, karena dianggap defense dan smash-nya kurang bagus, dan saat di depan dia juga kena marah, dia berpikir aku harus bagaimana. Nah, makanya dalam 3 minggu yang terakhir, saya menerbitkan video beruntun dan berturut-turut tentang teknik netting dan sebagainya, khusus untuk pemain area depan. Semua teknik baik smash untuk defense ataupun netting, itu bukan khusus untuk ganda saja. Jadi bagi kalian yang saat ini adalah pemain single, itu bisa kalian manfaatkan untuk bermain single. Nah, balik lagi kepada permainan ganda di area depan, saya sudah tunjukkan berbagai macam teknik netting. Ada teknik netting lanjutan, ada teknik netting trick shot, dan sebagainya. Itu saya maksudkan agar kalian belajar benar-benar. Ketika kalian berada di area depan dan mendapatkan bola dekat dengan kalian, kalian tidak boleh mengangkat. Karena apa? Karena kalian akan kena marah lagi nantinya. Jadi kalian harus membuat diri kalian mahir di area depan, ketika kalian diberi kesempatan oleh partner yang merasa lebih pintar tadi, agar kalian bisa mengembangkan teknik netting dan teknik tipuan, serta teknik blessing yang lainnya. Nah, setelah 3 minggu yang lalu, saya menerbitkan video khusus untuk netting atau khusus keahlian di area depan yang tingkat lanjut, maka kali ini saya akan memberikan teknik yang di area depan atau khususnya teknik netting yang basic. Bagi kalian yang masih belum mengerti atau belum mengetahui tentang teknik netting bervariasi dari channel ini, kalian bisa klik playlist tentang netting dari channel ini di sini. Di situ adalah kumpulan video khusus untuk netting. Bagaimana cara memanfaatkan teknik forehand netting silang untuk permainan ganda dan bagaimana memanfaatkan teknik forehand netting silang untuk permainan single. Baiklah, kita perhatikan sama-sama dan kita belajar bagaimana gerakan yang benar dalam melakukan forehand netting silang dengan posisi yang bervariasi dengan kondisi kita sebagai pemain ganda atau kita sebagai pemain single. Dari posisi kita di garis T atau di titik sudut T ataukah kita dalam posisi defense. Dalam kondisi kita sebagai pemain single, kita melakukan lob atau drop shot kemudian kita harus melakukannya. Bagaimana kita ikuti sama-sama? Jangan di skip agar kalian bisa memahami benar-benar teknik ini dan tidak menyimpelikan teknik basic badminton. Cara memegang raketnya, kita gunakan anglen grip. Tidak usah digenggam erat. Ibu jari dan jari telunjuk tidak usah menempel kepada jari yang lain. Impact shuttlecock dengan raket harus terletak di antara leher dan pinggang. Dalam melakukan pukulan netting silang ini, kepala raket tidak boleh tegak lurus dengan lantai, tetapi harus miring sekitar 45 derajat. Kemudian kita gunakan raise agar laju shuttlecock bergerak ke arah backend kita. Jangan melakukan gerakan lengan yang melingkar seperti itu pada saat kita melakukan teknik pukulan bulu tangkis ini. Gerakan basicnya adalah yang telah menusuk terlebih dahulu. Kemudian kita gerakan raise agar laju shuttlecock bergerak menyilang. Pukulan netting silang yang titik impactnya di bawah pinggang akan saya buatkan di video berikut-berikutnya. Sedangkan untuk netting forehand silang yang kepala raketnya lebih tinggi dari stake, sudah saya buatkan di video 8 teknik bulu tangkis ganda. Cara netting silang forehand yang pertama, apabila kita menerima shuttlecock tepat berada di depan badan kita, maka kita gunakan ayunan lengan lembut tanpa menggunakan raise. Ini latihan dasarnya, kita mahirkan teknik pukulannya hanya menggunakan satu langkah terlebih dahulu. Tahap latihan berikutnya adalah menggunakan dua langkah seperti saat kita bermain ganda dalam posisi defense sehingga posisi siapnya adalah di tengah lapangan. Cara netting silang forehand yang kedua, adalah kita gunakan raise untuk membelokkan laju shuttlecock ke arah backhand. Di sini saya asumsikan bahwa kalian adalah pemain ganda yang berposisi di T atau sebagai pemain single yang siapnya adalah di tengah. Untuk peragaan ini, kalian bisa lihat adalah para atlet PP Kusuma Tangkas siapnya berada di T. Ibaratnya adalah mereka sebagai pemain ganda yang harus berada di depan. Dari sudut pandang ini, kalian bisa melihat ketinggian shuttlecock dari garis putih net ketika para atlet PP Kusuma Tangkas melakukan netting forehand silang ini. Dan kalian bisa melihat jatuhnya shuttlecock ke lantai jaraknya tidak jauh dari net ketika mereka melakukan netting silang forehand ini. Kalian perhatikan baik-baik gerakan race-nya, kalian juga perhatikan kemiringan raketnya, kalian lihat titik impact-nya di mana, dan kalian juga bisa pelajari gerak langkah kakinya ketika berasal dari titik T. ini adalah atlet dewasa yang baru belajar dan baru bergabung dengan klub kami. Dia ikut melakukan latihan netting forehand silang ini. Sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang berniat sungguh-sungguh belajar badminton dari channel ini, silakan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya semua. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Para atlet saya di sini masih memperagakan cara netting silang forehand jenis yang kedua. Dengan asumsi bahwa mereka sebagai pemain ganda yang berada di area depan dan siap di T. Tempori ada subscribers yang baru belajar dari channel ini menyangkal bahwa teknik netting silang yang saya tunjukkan di video tidak bisa dipakai untuk bermain ganda ketika beliau berada di titik T. Ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalian bisa melihat ketinggian shuttlecock dari net. Kemudian kalian juga bisa lihat pergerakan race-nya. Kalian juga bisa meniru gerak langkah kakinya ketika siap di T. Ini saat para atlet melakukan latihan badminton netting teknik ini secara berguh dan mereka mempraktekkan teknik netting forehand silang ini dengan meng-cover satu lapangan. Sebelum saya lanjutkan dengan cara netting silang forehand yang ketiga, kalian bisa menekan tombol like untuk meningkatkan kredibilitas channel ini di mata YouTube dan bersedia meluangkan waktu untuk berkomentar pada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin mempelajari pelatihan teknik badminton lainnya, kalian bisa klik tulisan PPK Suma Tangkas, kemudian klik tulisan video atau klik tulisan playlist. Ada banyak video yang bisa kalian pelajari di sana. Kini netting silang badminton yang ketiga. Ada beberapa cara netting silang forehand untuk jenis yang ketiga ini. Yang pertama adalah posisi shuttlecock kepala raket dan badan kita atau mata kita berada di satu garis lurus. Sedangkan posisi grip raket harus berada di sebelah kiri badan kita atau sebelah kiri kepala raket. Kemudian kita gerakkan lurus untuk membelokkan laju bola ke sisi backhand kita. Jadi cara netting silang forehand ketika kita mendapatkan shuttlecock tepat di depan badan kita, bisa menggunakan ayunan lengan yang lembut, bisa juga menggunakan lurus seperti contoh berikut itu. Ini adalah cara netting forehand silang yang kedua pada jenis yang ketiga. Kalau pukulan netting silang jenis pertama di awal video tadi adalah kita menggunakan ayunan lengan lembut pada saat kita di posisi siap separuh lapangan, kini kita gunakan wrist untuk membelokkan dari posisi siap separuh lapangan ketika kita menerima drop shot atau netting lurus. Kita gunakan wrist karena kita menerima shuttlecock di posisi kanan badan. Kini cara netting silang forehand yang terakhir. Kita menfaatkan gerakan kaki yang menyamping ke kiri agar posisi siap separuh lapangan yang tadinya kita terima di depan badan menjadi di sebelah kanan badan kita. Kalian bisa perhatikan gerakan kaki para atlet ini. Di bagian terakhir ini saya menginstruksikan kepada para atlet saya agar mereka melakukan teknik pukulan netting ini menggunakan dua cara yakni dengan kaki yang mendekati shuttlecock dimana jatuh shuttlecock berada tepat di depan badan dan dia harus menggerakkan kakinya ke kiri agar posisi shuttlecock menjadi di sebelah kanan badan. Kalian bisa perhatikan gerakan kakinya kalian bisa perhatikan ketinggian shuttlecock dari net kalian juga perhatikan jatuhnya shuttlecock di lantai tidak jauh dari net Dalam melakukan teknik pukulan netting silang ini dimana kaki bergerak ke samping tetap menggunakan raise Begini suasana badminton klub kami ketika para atlet melakukan latihan pukulan netting silang ini secara berkelompok Iya Hai Neget'in kamu akan keluar semua yang kamu punya ke luar ini kamu dapat disini kamu bisa ngapain Kamu bisa gini Loh kamu bisa gini Kamu di sini bisa ngapain Bisa gini Kamu ini bisa ngapain Bisa gini Tapi ne joko ini ngisur ngine gak bisa ngapa ngapain sauni ini jato Sekian dulu dari saya jangan lupa like comment share dan subscribe